Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Masih di request-request video tip ya Untuk sahabat-sahabat kecomania dimanapun anda berada Segera gabung dengan channelnya Umbro Lover ya Untuk yang menemukan channel bagi yang belum gabung atau belum subscribe gitu Nah untuk request pada video kali ini ya Untuk video clipnya ini di suasana kemarau ya Kemarau panjang, ini kebun kopi tapi kemarau panjang seperti ini ya Kersang karena kemarau yang panjang Nah untuk request-nya dari sobat Sobat kecomania yaitu tentang manjar kepala kuning Requestnya itu Umbro saya tertarik untuk pelihara manjar kepala kuning Soalnya di daerah saya banyak sekali burung manjar yang ingin saya tanyakan bagaimana perawatan dan cara menggacorkan burung tersebut Nah seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua Yang pertama apabila anda ingin pelihara burung manjar ya Khususnya burung manjar kepala kuning ya Yang pertama itu pilih yang jantan ya Jantan itu kepalanya kuning Tapi kalau petina itu mirip dengan burung gereja Warnanya kayak burung gereja Kalau jantan itu warnanya kuning kayak manjar emas ini Nah setelah sobat semua itu mempunyai atau memiliki burung manjar dengan yang kepalanya kuning yaitu jantan Untuk rawatan sebagai media kacor Di sini Umbro sudah mempunyai trik tersendiri Karena Umbro juga pernah merawat burung manjar hingga kacor Nah untuk koleksi video manjar Umbro silahkan buka di playlist MP3 suara burung Di situ sudah ada burung manjar koleksi Umbro yang kacor Kacor dan petetan Dicetati dia bunyi Nah untuk menggacorkan burung manjar Yang pertama yaitu Mandi jemur yang wajib Ya karena burung manjar ini sangat menyukai dengan aura panas Jadi silahkan untuk penjemuran itu sedikit lebih kuat Jadi dari jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 10 Intinya jangan lebih dari jam 10 Meskipun burung manjar ini sangat menyukai aura yang panas Tetapi kalau bahan Ya kalau bahan Umbro sarankan untuk penjemuran itu cukup 1 jam saja Karena masih berupa bahan Bahan itu kan belum konsisten Belum stabil Terus mandinya bisa anda lakukan Setiap pagi ya Setiap pagi sebelum anda berangkat kerja Silahkan dimandikan Sampai basah kuyuk Dan untuk yang terakhir ya Yang terakhir dari Umbro Agar manjar itu cepat gacor Yaitu ada di media pakan Yaitu extra hoarding Nah untuk pakan pada burung manjar Silahkan sobat semua itu Membuat racikan ya Racikan itu berupa milet putih Ya milet putih Kena milet putih untuk lopet itu Terus sedikit kena risit Ya kena riset Jadi perbandingannya itu Untuk milet putihnya itu Satu sendok makan Ya ini untuk perbandingan Terus dua sendok kena risit Terus biji sawi Dan sedikit Gabah Ya sedikit gabah Gabah itu biji padi itu Nah setelah itu anda campur Jadi satu Dan sajikan pada burung manjar setiap hari Dan jangan lupa untuk Extra hoardingnya Agar gacor Cepat gacor Silahkan setiap hari Anda berikan tiga ekor ulat Hongkong yang anda campur Di Cepuk pakan milet Yang sudah anda racik itu tadi Nah dengan racikan pakan Dan Pola Madi jemur yang Sudah umpru Sampaikan itu tadi Nantinya Si burung manjar itu Akan gacor Meskipun Kondisinya Masih berubah bahan Atau Biasa disebut Jinak-jinak lalat Dengan media tersebut Dengan media pakan tersebut Dan rawatan yang Kontinu Itu akan Mempercepat Burung manjar gacor Kalau Burung manjar gacor itu Bagus sekali Lihat Didat Didat Suaranya kayak gitu Ya kalau Penasaran dengan suara aslinya Silahkan dibuka di Playlist MP3 Suara burung Ketik saja Manjar gacor Ombru Gitu lah Disitu nanti sudah ada Koleksi manjar Dari ombru Jadi informasi yang Ombru sampaikan ini Benar-benar Real Seperti apa yang Ombru rawat Pada manjar yang Ombru koleksi Nah hanya itu Informasi singkat Tentang burung manjar Semoga apa yang Sudah ombru sampaikan ini Bermanfaat Dan tetap Bahagia Salam